Halo Movie Lovers, selamat datang kembali di Even Movie Channel. Kali ini aku akan membawakan cerita film zaman ingusan lagi nih, yang berjudul Zamana Divana. Requestan dari Abang Hadi Purwanto-Purwanto. Thank you. Film yang dirilis pada tahun 1995 ini dibintangi oleh pemeran utamanya A.A. Syahrukan dan juga Rafi Netandon, yang disutradarai oleh Ramesh Shipi, berceritakan tentang persahabatan antara dua orang laki-laki yang begitu dekat, layaknya saudara. Namun persahabatan mereka menjadi retak karena kesalahpahaman, dan terpecah menjadi dua geng yang berpengaruh kepada keselamatan masyarakat. Hingga polisi pun berusaha untuk mendamaikan keduanya, dengan mencoba untuk membuat kedua anak mereka saling jatuh cinta. Akankah polisi berhasil dengan misinya? Tetap stay dan kita langsung masuk ke alur ceritanya. Tapi, jangan lupa untuk selalu mendukung In The Movie Channel dengan klik tombol subscribe, like, dan komentar di bawah. Terima kasih telah menonton! 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 karena hanya Bobby yang berlari sedangkan Rahul hanya diem saja dan merayu kembali pria Bobby yang kembali tentu saja marah kepada Rahul, tapi Rahul kemudian mengaku kalat dan memberikan uang taruhan kepada Bobby terus nyicir deh pergi emang ya Rahul ini hari berikutnya Rahul kembali menemui pria yang sedang berkuda dengan Bobby kali ini Rahul masih mengerjai Bobby dengan mengajaknya lagi untuk lomba berkuda tapi Rahul mengusapkan bubuk cabai pada pantat kuda Bobby hingga kuda tersebut langsung lari dengan sangat cepat dan Rahul dapat kembali menggombali pria yang masih saja hatinya belum bisa ditaklukkan namun saat di rumah Bobby yang merupakan anak dari Surrender, orang kepercayaan ayah pria mengadu pada ayah pria, jika pria berjalan dengan laki-laki lain saat sedang bersamanya tentu saja ayah pria marah dan menyuruh Surrender untuk segera mencari waktu baik untuk menikahkan Bobby dan pria dalam waktu 48 jam malamnya saat ada acara sebelum pernikahan pria Rahul datang dan menari pria yang tahu ada Rahul di situ ia pun senang dan memberikan kode pada Rahul di akhir lagu pun Rahul membawa pria kabur dengan motornya Rahul berkata kepada Lala, ayah pria agar tidak menembak jika tak ingin terkena putrinya apabila meleset dan jika tidak meleset maka ayahnya Suraj Singh tidak akan tinggal diam dan ia pun pergi Lala yang merukapun langsung pergi ke rumah Suraj dan berkata kalau anaknya Rahul telah menculik anaknya yaitu pria Suraj pun berjanji jika ia akan membawa kembali pria dalam waktu 48 jam dan ia akan menghukum Rahul jika benar ia telah menculik pria sementara itu Rahul membawa Lala menemui Katie dan Shalini kemudian ia meminta uang taruhannya karena telah berhasil melarikan pria dan membawanya kepada Katie tapi Shalini bertanya apakah Rahul menyukai pria Rahul pun menjawab tentu saja tidak ini semua hanya untuk uang taruhannya begitu juga dengan pria ia mau pergi dengan Rahul hanya untuk menghindari pernikahan dengan Bobby akhirnya Katie pun memborgol kedua tangan Rahul dan juga pria dan membawanya ke banglo milik ayah Rahul ketika malam Rahul mendengar Katie berbicara kepada Salu jika ia telah gagal dengan misinya untuk menyatukan Rahul dan pria Rahul dan pria yang mendengar itu mereka berdua pun membuat rencana untuk berpura-pura saling jatuh cinta dan membuat Katie percaya sehingga bergol Rahul dan pria pun dilepas akan tetapi ayah Rahul tiba-tiba datang dan menampar Rahul ketika Rahul akan menjelaskan yang sebenarnya Rahul pun berkata jika dia tidak menculik pria tapi pria ikut dengan sukarela pria pun berkata jika dia lari dari rumah karena ingin melarikan diri dari Bobby Katie yang mendengar pengakuan mereka berdua tentu saja kaget dan berusaha menyakinkan mereka untuk tidak takut mengatakan yang sebenarnya kalau mereka sudah saling jatuh cinta Rahul dan pria berkata kepada Katie bahwa hubungan mereka itu hanyalah settingan alias bohong mereka hanya berpura-pura Rahul menjelaskan kepada ayahnya kalau Inspektur Katie ingin membuat pria dan dirinya jatuh cinta agar ayahnya dan Lala ayah pria dapat kembali berteman Suraj kemudian pergi membawa pria dan menyerahkan kepada ayahnya yaitu Lala yang sedang menunggu Suraj membawa pria kembali sesuai dengan janjinya Lala kemudian memarahi pria karena setelah membuatnya merasa terhina di depan Suraj selanjutnya Bobby dan anak buahnya kemudian mendatangi Inspektur Katie Bobby kemudian menghajar Katie hingga tak berdaya Salini pun kemudian melarikan Katie ke rumah sakit sementara itu saat di rumah pria tak sengaja mendengar Suraj berkata kepada anak buahnya untuk membunuh Katie di rumah sakit pria tentu saja langsung menemui Salu dan memberitahukannya namun saat anak buahnya Suraj ke rumah sakit ia melihat Rahul dan pria juga Salu membawa Katie masuk lift mereka pun kemudian mengejar Rahul terjadilah tembak menembak dan hampir saja penjahat itu membunuh Katie namun Rahul berhasil membasmi mereka hingga akhirnya mereka pun berhasil lolos bertepatan polisi datang Katie dibawa ke tempat yang aman disanalah Rahul dan pria mulai merasakan ada getaran-getaran cinta esok paginya Salu membangunkan pria yang masih tidur dalam pelukan Rahul Salu berkata jika Katie telah sadar Katie mengatakan ini semua adalah kesalahannya karena ia sadar dua pemuda tidak akan mungkin saling getuh cinta jika tidak ada yang mau Katie pun meminta maaf karena telan menyulitkan mereka berdua dan menyuruh mereka untuk pulang akan tetapi saat dalam perjalanan mereka baru menyadari jika ada sesuatu yang terjadi dalam hati mereka berdua hingga saat akan berpisah pria dan Rahul kembali lagi dan saling berpelukan Rahul dan pria kemudian memberitahukan Lala dan Suraj ayah mereka tentang hubungan cinta Rahul dan pria tentu saja mereka menentang hubungan Rahul dan pria sementara itu Rahul diam-diam menelusup ke rumah pria dan memanggilnya pria menemui Rahul mereka berdua pun saling melepaskan rindu tapi pria berkata jika ia tidak bisa lagi melanjutkan hubungan itu karena jika tidak ayahnya akan mati tapi ia juga tidak bisa hidup tanpa Rahul akhirnya sebelum pergi Rahul dan pria pun berjanji kalau mereka tidak akan menikah dengan siapapun Surinder yang menemui pria dan membawanya ke suatu tempat untuk menemui seseorang ternyata orang tersebut adalah ibunya pria ya ibunya pria ternyata masih hidup guys dan semua ini adalah ulah si Surinder si gigit tonggos disitulah Surinder bercerita tentang masa lalu bahwa pada saat itu ketika pria masih kecil Surinder sengaja menelpon ibu pria dan berkata jika pria diculik dan ia meminta uang tebusan tapi saat Sarita menelpon Lala di kantornya sekretarisnya berkata Lala tidak ada tentu saja itu atas perintah Surinder yang membohonginya maka dari itu ia meminta tolong kepada Suraj sahabat baik Lala tapi karena pengaruh Surinder Lala percaya jika istrinya dan Suraj memiliki hubungan pria yang mendengar itu meludahi Surinder Surinder bermengancam pria jika ia tidak mau menikah dengan Bobby maka ibunya tidak akan selamat Rahul yang mendengar hal itu mengamuklah ia dengan memanggil pria di rumahnya pria keluar menemui Rahul tapi pria datang dengan menghina Rahul Rahul akan memukul pria tapi pria memegang tangannya Rahul kemudian mengadu kepada Shalini tentang apa yang terjadi ia emosi dan akan memecahkan kaca tapi ia sangat kaget ternyata terdapat tulisan di tangannya yaitu ibuku masih hidup Rahul pun langsung sadar dan mengerti saat acara pernikahan pria dan Bobby akan berlangsung Suraj tiba-tiba datang dan mencoba memberitahukan yang sebenarnya kepada Lala jika Sarita masih hidup pria baru saja menemuinya dan semua ini karena ulah Surinder jika tidak percaya maka bertanyalah kepada pria tapi pria yang mendapat ancaman dari Surinder tidak berani berkata jujur hingga Suraj pun ditangkap dan ditahan sementara itu Shalud dan Katie mendapat alamat di mana Sarita ditahan kemudian memberitahukannya kepada Rahul sementara pernikahan berlangsung Rahul berjuang untuk menyelamatkan Sarita yang akan dibakar hidup-hidup begitu juga dengan Suraj yang berusaha melepaskan dirinya saat api mulai menyala Rahul kemudian masuk dengan meloncat ke atas genteng dan berusaha menyelamatkan Sarita beruntung ada lorong bawah tanah dan mereka berdua pun selamat tapi sayang saat mereka sampai pria dan Bobby telah sah menikah Lala kaget melihat Sarita yang masih hidup pria yang tak terima dengan pernikahan itu berusaha untuk bunuh diri tapi Rahul menghentikannya Lala dengan marah berkata kepada Surinder berapa banyak uang yang ia inginkan untuk membebaskan pria dari pernikahan ini tapi Surinder tak mau dalam kekacauan itu tiba-tiba Katie datang dan berkata bagaimana pernikahan ini bisa terjadi tanpa adanya imam ternyata imam yang ada di situ adalah imam yang palsu guys tentu saja Rahul dan pria sangat bahagia tapi Bobby tak terima dan akan menembak pria dan Rahul tapi Rahul dapat menghindarinya sementara Surinder akan menembak Suraj tapi Lala yang terkena karena ia merasa berhutang darah dengan Suraj polisi pun datang dan mereka bertiga pun ditangkap dan di akhir cerita Rahul pun membawakan segelas susu untuk diminum bergantian oleh Suraj dan Lala seperti yang biasa mereka lakukan dan cerita pun berakhir guys dengan happy ending oke guys seru banget kan ceritanya bagaimana menurut kalian cerita film ini komentar di bawah ya sampai jumpa di next video bye bye